Intro Dari IG Muhammad Wawan Mau nanya Pak Ustadz bagaimana bisa ada orang kafir dan Yahudi Kenapa bisa ada ini Sedangkan orang pertama di bumi ini kan Nabi Adam AS Adam Punya anak yang masyur kita kenal dalam riwayat Kabil Habil Walaupun banyak anak-anak yang lain Lalu kemudian setelah itu masa Idris Adam, Idris, Nuh Pada masa zaman Nabi Nuh AS datang banjir bandang Lalu kemudian selamatlah tiga anaknya Sam, Ham, Yafis Bisa dilihat kisah ini dalam kitab Al-Bidayah Ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibn Kathir Tarikh sejarah Lalu kemudian setelah Nabi Nuh AS meninggal dunia Mulailah umat Nabi Nuh ini rindu kepada Nabi Nuh Dibuatlah patung Patung anak cucu Nabi Nuh itu Menjadi orang-orang soleh, orang-orang baik Namanya Wat, Suwak, Yawus, Ya'uk Lalu kemudian mereka rindu kepada Wat, Suwak, Yawus, Ya'uk Ini dibuatlah patungnya Belum acara sembah menyembah Tak ada nyembah Hanya sekedar rindu saja Generasi pertama Generasi kedua mulai meminta Generasi ketiga mulai menyembah Sinilah awal muncul kekafiran Begitu ajaran Nabi yang lama itu hilang Datang Nabi yang baru Menghidupkan lagi Rasul dikutus Allah SWT Menghidupkan akidah La ilaha illallah Kemudian Nuh Rasulullah La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah La ilaha illallah Musa Rasulullah Inilah asal-usul Kekufuran muncul Lalu Yahudi ini datangnya dari mana? Nabi Ibrahim AS Punya anak namanya Ishaq Ishaq Punya anak Namanya Ya'qub Ya'qub punya nama Satu lagi nama Ya'qub adalah Israel Maka cucu cicit anak keturunan Ya'qub Disebut dengan Bani Israel Lalu kemudian Ya'qub punya anak Namanya Yusuf Yusuf punya saudara laki-laki Namanya Yahuzah Cucu cicit keturunan Yahuzah Disebut dengan Yahudi Maka setiap Yahudi adalah Israel Setiap Israel adalah Yahudi Tapi tidak setiap Yahudi adalah Israel Inilah asal-usul keturunan Wallah Wallah Selamat menikmati